Untuk menjaga kualitas dan netralitas pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tahun 2018 mendatang, Panitia Des Pilkada melakukan sosialisasi mengenai netralitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah kota Sukabumi yang berlangsung di salah satu hotel di kota Sukabumi. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan para PNS tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis agar proses pemerintahan berjalan baik. Wakil Ketua Des Pilkada Kota Sukabumi yang sekaligus menjabat sebagai asisten daerah satu setda kota Sukabumi, Andri Setiawan mengatakan, untuk menjaga netralitas aparatur pemerintah kota Sukabumi, pihaknya bekerjasama dengan Inspektorat dan Panitia Pengawas Pilkada akan melakukan pengawasan dan penindak tegas PNS yang mendukung salah satu calon wali kota atau wakil wali kota. Beragam sanksi mulai dari penurunan jabatan, pemecatan, dan sanksi pidana bakal diterima aparatur sipil negara yang melanggar kode etik. Mereka apabila bisa melanggar daripada pasal 188, kita sudah jelas tadi disampaikan kepada sosialisasi khusus ASN. Saksinya apa Pak? Saksinya disilah ada penurunan pangkat, sosialisasi khusus, sampai ke pencicatan. Pertama, kalau memang itu kaitan dengan kode etik ASN, kita akan kemudian merekomendasikan kepada komisi ASN. Nah, namun misalkan kemudian bahwa pelanggaran itu kaitan dengan tindak-tindak, maka kemudian ini akan dilimpakan kepada setrega kundum. Bagaimana nanti setrega kundum menyelesaikan semua proses pelanggaran yang kaitan dengan ASN tersebut. Jika tidak diawasi dengan baik, aparatur sipil negara memiliki peran yang strategis untuk melakukan dan terlibat dalam politik pragmatis dalam perhelatan pilkada, pilgub maupun pilpres.